Intro Malam berdarah kembali terjadi di jalur Gaza bagian tengah Beberapa serangan mematikan Israel dilaporkan terjadi di kamp pengungsi Nusayrat, Gaza tengah semalam Sedikitnya 17 orang tewas dalam 2 serangan terpisah terhadap rumah-rumah di Nusayrat Wilayah tersebut menampung keluarga pengungsi yang baru saja dievakuasi dari Rafah yang diinvasi Israel sejak 6 Juni 2024 Serangan pertama menewaskan 10 orang, di antara par korban ada perempuan dan anak-anak Lalu 5 di antaranya merupakan sanak saudara Diperkirakan jumlah korban cedera dalam serangan di kamp Nusayrat akan berlipat ganda Mengingat masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan Selang satu malam setelah serangan pertama, eskalasi kedua menargetkan rumah keluarga lain Korbannya tidak hanya orang tua dan anak-anaknya, tetapi juga kakek nenek Ini bukan pertama kalinya dunia internasional dibuat melihat serangan tanpa henti menghantam kem Nusayrat Dua orang lagi juga tewas di jalan pantai di wilayah barat tengah Gaza Hampir 35 orang yang terluka akibat serangan ini berada di rumah sakit dengan luka kritis Sekitar 10 hari yang lalu, penyergapan berdarah yang berubah menjadi pembantaian terhadap hampir 300 pengungsi Tiba-tiba mereka turun ke kedalaman neraka, tulis Maram Humayt dari Al-Jazeera Serangan Israel di kamp pengungsi Nusayrat dimaksudkan untuk membebaskan empat tawanan Israel yang ditahan di sana Mereka yakni Noah Argamani 25 tahun, Almok Merjan berumur 21 tahun, Andre Koslov 27 tahun, dan Slomizif 40 tahun Menurut Brigade Kosam, agresi 8 Juni kemarin dilaporkan mengakibatkan tiga orang lainnya tewas, termasuk satu warga negara Amerika Serikat Selain itu, setidaknya ada 274 warga Palestina yang terbunuh Eskalasi ini dimulai sekitar pukul 11.00 waktu setempat Berdasarkan keterangan saksi mata, ada beberapa truk dan mobil sipil yang memasuki lingkungan dekat pasar kem Satu truk penuh dengan furnitur yang seolah-olah sedang memindahkan pengungsi Sementara yang lain memiliki tanda merek komersial Ada juga kendaraan sipil dalam kelompok tersebut Saksi menggambarkan bagaimana setiap orang meringkuk ketakutan di dalam tempat perlindungan mereka yang tipis Hanya sehelai kain yang memisahkan mereka dan tentara bersenjata Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!